Intro Pemirsa Menkom Info, Rudi Antara mengancam akan mengambil tindakan tegas terhadap Facebook terkait kebocoran data lebih dari 1 juta pengguna di Indonesia Indonesia berada di peringkat ketiga negara dengan jumlah pengguna terbanyak yang terdampak skandal Cambridge Analytica setelah Filipina dan Amerika Serikat Apabila terbukti melanggar aturan hukum Indonesia, Facebook dikenakan sanksi administrasi hingga sanksi pidana berupa penjara hingga 12 tahun dan denda 12 miliar rupiah Akankah Facebook tinggal nama jika pemerintah resmi shutdown Facebook di Indonesia Seperti apa dampaknya bagi pengguna Facebook dan keamanan negara lalu seberapa transparan Facebook akan mematuhi permintaan pemerintah Indonesia Untuk membahas hal ini kita akan berdiskusi bersama Wakil Ketua Komisi 1 DPR Satya Widya Yuda dan juga Jurubicara BSSN Anton Setiawan Selamat sore Pak Satya dan juga Pak Anton terima kasih sudah hadir di studio kami untuk Prime Time Talk kali ini Saya akan ke Pak Satya terlebih dahulu Jadi posisi Komisi 1 DPR saat ini memutuskan akan memanggil Facebook atau tidak? Kalau itu sudah menjadi kesepakatan ya Kemarin Ketua Komisi 1 kan sudah bilang bahwa akan memanggil Facebook minggu depan ini Ya mudah-mudahan ini merupakan langkah cepat karena juga diminta oleh pimpinan DPR untuk segera melakukan itu kan negara-negara yang dirugikan juga melakukan hal yang sama Jadi US, UK, even Singapura juga kemarin memanggil perwakilan Facebook di negaranya Jadi saya pikir ini langkah yang cukup penting dan harus menjadi prioritas Bahkan menurut hemat saya tidak hanya nantinya tidak hanya Facebook Tapi kita juga akan lebih jauh dari itu Siapa sebetulnya yang paling bisa melakukan aksi ya terhadap korporasi yang melakukan Boleh dikata sesuatu yang tidak kita inginkan bersama ya Karena mengelola data itu kan tidak satu hal yang mudah Ini kebetulan yang teriak hanya Kominfo aja Saya belum melihat Polri melakukan itu Belum melihat lagi aparat yang lain Atau mungkin PSSN nanti juga bisa ikut bersuara gitu Dalam arti kata keprihatinan terhadap ini yang akhirnya kita bisa secara terpadu melakukan langkah-langkah Dalam bayangan Pak Satya Apa yang ingin digali dari perwakilan Facebook Indonesia Ketika saat ini kita tidak terlalu tahu banyak tentang kasus ini Karena mereka selalu mengatakan audit sedang dilakukan Kemudian itu nanti akan dibuka pada 9 April Sebetulnya kalau kita melihat kita harus cukup hati-hati ya Karena kita berbicara dengan multinational corporations Yang semuanya pastinya berdasarkan daripada aturan main dan hukum yang ada Kita melihat seperti payung hukum untuk memprotek data informasi juga masih terbatas ya Kita masih belum punya undang-undangnya Di Indonesia ya Di Indonesia walaupun kita sudah masukkan di dalam prolegnas Saya bukan prolegnas prioritas Prolegnas 2014-2019 betul Kita merencanakan ada undang-undang perlindungan data informasi Tetapi tidak masuk di dalam prolegnas tahunan Kita nanti akan dorong karena ini sudah mau selesai 2019 Kalau bisa itu bisa segera diundangkan Karena jangan cuma dengan peraturan main info saja Karena di permennya itu memang mereka sudah mengatur Tapi apa? Tidak terlalu kuat ya Pak? Menurut saya apapun juga Kalau payung hukum itu yang benar ya undang-undang Tidak bisa peraturan menteri saja Dan juga harus dimungkinkan kita melakukan arbitrase misalkan apabila penggunaan atau data-data yang dirugikan itu bisa diakses dari yang di luar teritori Indonesia Itu kan tentunya harus ada langkah-langkah sampai ke tingkat arbitrase Seberapa kuat sih sebenarnya posisi pemerintah kita ketika kita ingin meminta pertanggung jawaban Facebook? Iya, baik Kalau kita bicara dalam aturan platform sebetulnya Ini kan perjanjian antara si penyedia platform dalam hal ini Facebook dengan pengguna Langsung kepada konsumen? Iya, langsung kepada konsumen Kalau kita buka Facebook dan biasanya itu kita abekan Karena kita butuh Facebook Langsung agree saja Di dalamnya ada privacy policy Terus kemudian ada term of responsibility Sebetulnya semua sudah diatur di situ Cuma memang kita selalu lewatkan gitu kan Yang biasanya lebih menguntungkan platform daripada si pengguna Tapi karena kebutuhan ya kita biasanya masuk Nah, kerawanan muncul di sini Nah, kalau kita bicara dalam dunia yang sekarang sudah interconnected Itu menjadi semakin rumit Karena penyedianya di negara A Penggunanya di negara B Ini yang tadi kita harus mempertemukan ini Gitu kan Makanya kemudian kita juga harusnya Mulai menggerakkan diplomasi cyber Untuk kita bicara dengan negara-negara yang lain gitu Bagaimana kita meregulit ini gitu Karena ini sudah lintas gitu Kita nggak bisa main Tuntut saja gitu Kalau kita baca buka aturan dari Facebook Regulasinya adalah mengatakan Kalau Anda bersengketa dengan Facebook Maka hukum yang dianut adalah Santa Clara Itu ada di negara federal California Gitu Nah, dengan kondisi begitu Apakah bisa kita melakukan ke sana? Jawabannya tidak bisa? Iya Menurut undang-undang ITE Menurut undang-undang ITE Kalau itu berkaitan dengan kita Kita bisa melakukan penuntutan di sini Gitu Itu juga masih belum jelas Sekarang kita tidak tahu pencuriannya digunakan untuk apa Kita harus perjelasin itu dulu Gitu kan posisi Walaupun tetap kejadian ini Membangunkan kita semua Gitu kan akan kesadaran perlindungan terhadap data pribadi Terhadap warga negara kita Di dalam era yang sudah interkoneksi Oke Di tengah ketidaktahuan kita Apa yang kemudian mungkin bisa dibagi kepada masyarakat? Karena yang kita tahu kan saat ini kan data dicuri Dan kita tidak tahu siapa yang dicuri Dan siapa yang tidak dicuri Dalam gambaran yang sederhana Kalau kemudian dinyatakan bahwa data kita dicuri Apa sih sebenarnya yang diambil Pak Anton? Iya Kalau kita melihat kasus seperti Facebook Sebetulnya data yang dituri Tidak hanya data misalkan nama saya Anton Kemudian umur saya dan segala macam Yang terpenting adalah Dari yang Facebook ambil Adalah perilaku saya Oke itu yang kemudian dianatasi Iya perilaku itu yang kemudian dianalisa Yang tinggal kita mau gunakan untuk apa? Untuk iklan, untuk politik, untuk kepentingan yang lain Kalau ini konteksnya untuk pemilu di Amerika Serikat Apa kira-kira gunanya untuk Indonesia? Ketika data pengguna Facebook Indonesia dinyatakan ikut menjadi bagian daerah data Saya pikir itu terpisah gitu ya Terpisah, oke Dalam artian pemilu di Amerika dipakai untuk di Amerika Cuma yang kita perlu waspadai adalah Jangan sampai kemudian data yang bocor ini Kemudian digunakan untuk pemilu yang sebentar lagi kita akan berjalan Oke baik, memilu kita sendiri juga Baik, saya akan menyapa Henry Subiakto Staf ahli bidang hukum dari Kominfo Selamat sore Pak Henry Selamat sore Mbak Tasya Iya Pak Henry kita sama-sama ketahui bahwa Menteri Komunikasi dan Informasi Rudi Antara sudah bertemu dengan perwakilan Facebook di Indonesia Apa tindak lanjut setelah pertemuan itu Pak Henry? Ya pertama memang benar bahwa Menteri Komunikasi sudah ketemu dengan perwakilan Facebook Dan justru perwakilan Facebook menjadikan lebih clear ya Mereka menjelaskan bahwa data mereka itu bocor oleh ulah dari mereka yang sebut sebagai Cambridge Analytic Begitu kan Nah persoalannya kan bocor itu apakah betul-betul pelakunya itu adalah Cambridge Analytica Atau Facebook sendiri yang membocorkan Itu kan persoalan yang lain ya Nah tadi saya juga mendengarkan perbincangan di studio bahwa Memang Facebook itu mengumpulkan data para penggunanya Tetapi persoalannya seringkali Facebook itu ketika dia mau mengumpulkan itu Dia sudah meminta persetujuan ketika aplikasi orang mengaplikasi Mendownload aplikasi Facebook dia tanya persetujuan atau tidak Kalau data-datanya itu menjadi diketahui atau dimiliki oleh Facebook Kita biasanya pengguna itu agri, 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 agri gitu aja gitu kan Nah itu yang memang dengan demikian perilaku kita itu diketahui oleh Facebook Tapi di dalam aturan regulasi baik di Amerika maupun di Indonesia Data pribadi itu harus, di Indonesia belum ada undang-undangnya ya Di Indonesia kita baru mau draftnya rangka undang-undang perlindungan data pribadi Nah itu memang data pribadi itu harus dilindungi oleh lembaga-lembaga seperti Facebook itu Nah jadi kalau Facebook sendiri memiliki Karena dia sudah minta izin itu berbeda dengan yang dilakukan oleh Cambridge Analytic Yang mengambil sekitar 85 juta, 87 juta, 85 juta gitu Data yang dimiliki oleh Facebook tadi Untuk kepentingan strategi politik yang dia mainkan Karena memang Cambridge Analytic ini adalah sebuah perusahaan konsultan politik awalnya itu Ya perusahaan konsultan politik Kemudian karena sekarang sebagai konsultan politik itu Dia membutuhkan data-data big data, data-data yang terkait dengan data digital Yang merikut orang-orang ahli Lalu disitulah dia kemudian memainkan peran mengambil data-data yang ada di Facebook Yang sampai 80 sekian juta tadi Nah maka di Indonesia ini kita kerjasama Facebook kita minta dia harus bekerjasama dengan pemerintah dan kepolisian Siapa sebenarnya yang harus bertanggung jawab? Karena kalau memang pelakunya itu adalah pihak ketiga Katalah Cambridge Analytic Dan Cambridge Analytic juga tidak sendirian Dia juga punya apa yang rekanan juga gitu kan Itu yang melanggar undang-undang IT Kalau kita masih mengundang undang-undang IT Pasal 30 Itu memang bisa jadi pelaku yang dengan sengaja dan tanpa hak itu Dia melakukan katakanlah Setelah melawan hukum mengakses sistem elektronik milik orang lain Atau akun milik orang lain Jadi itu memang dalam pasal 30 dilarang gitu Mengakses kemudian Dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik atau dokumen elektronik Dia sengaja memperoleh data-data tadi Nah itu melanggar undang-undang IT Nah pelakunya itu Yang tadi Yang bisa pihak ketiga Bisa juga Facebook Kalau Facebook memang dia ternyata membiarkan Karena ada kepentingan-kepentingan bisnis tertentu Atau sengaja Mengetahui itu dilakukan Itu Facebook juga bisa kena Dan undang-undang IT itu berlaku namanya Azaz Apa ini Over territory Jadi kita ini tidak hanya di Indonesia Walaupun di luar negeri Tapi kalau dia merugikan di Indonesia Merugikan atau korbannya ada di Indonesia Kita bisa mengenakan Apalagi Facebook punya kantor di Indonesia Oke Jadi kalau Ini tanpa bermaksud pesimis Pak Henry Tapi kalau undang-undang perlindungan data pribadi kita tidak miliki Kemudian ingin digunakan undang-undang IT Tetapi kita harus menemukan pelakunya dulu Ini Apa yang kemudian bisa dilakukan oleh pemerintah Sebagai bukti bahwa pemerintah bisa melakukan ketegasan terhadap pihak Facebook Kemarin kita juga minta kepada Facebook Untuk mereka harus taat kepada peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia Taat itu undang-undang itu kan Perundangan itu kan tidak hanya undang-undang IT Tapi juga ada PP Ada Permen Nah di peraturan menteri ada tentang pelindungan data pribadi Mereka juga harus melindungi data pribadi Orang-orang Indonesia yang menjadi member atau user dari Facebook Nah kalau Facebook tidak bisa melindungi itu Berarti kan dia tidak bisa melaksanakan perundang-undangan yang dimiliki oleh Indonesia Nah kalau seperti itu Pemerintah bisa memberikan sanksi kepada Facebook Kalau misalnya mereka ternyata tidak mampu melindungi Atau membiarkan misalnya begitu Makanya kemarin mereka berkomitmen sedang melakukan introgasi Seperti apa Facebook sendiri sebenarnya sedang mengalami sebuah kesulitan Karena dalam artian dengan kasus ini Saham Facebook unlock Kerugiannya miliaran dolar Amerika Ada batas waktu tidak Pak Henry Kira-kira apa akan dilakukan oleh pemerintah Dalam beberapa bulan atau dalam beberapa hari ke depan Untuk kemudian Karena kita kalau menunggu hasil audit dari Facebook Statement dari Mark Zuckerberg sendiri mengatakan bahwa Bisa-bisa paling cepat 2 tahun ini semua bisa terungkap Dan bisa kemudian dilakukan peningkatan keamanan Ya kalau misalnya memang ini sangat Kita akan coba kaji juga Kita akan kaji yang jelas Jangan sampai kasus yang terjadi di Amerika Yaitu di Pell Press 2016 Di Amerika terjadi puluhan juta Apa ini akun Facebook Ternyata data-datanya dipakai Dan dipakai oleh Cambridge Analytic Untuk kepentingan politik memenangkan Donald Trump Dan itu ada cara-caranya Cara-caranya adalah boleh dikatakan Cara-cara menggunakan pendekatan psikologi Membisikkan apa ini pesan-pesan politik Kepada para pengguna Facebook Yang dia ketahui penggunanya ini memang bukan pendukung Trump Jadi terus dipompakan Dilubah cara berpikirnya Dibangkitkan apa ini Emosinya dan sebagainya Dan ternyata itu berhasil Kita katakanlah begitu kan Jangan sampai hal itu terjadi di Indonesia Kalau memang itu berpotensi seperti itu Ya bisa jadi nanti kita akan membatasi Bagaimana Facebook harus bisa clear Tidak dipakai untuk kepentingan politik Karena Facebook ini kan punya perusahaan yang sangat dekat dengan masyarakat Indonesia Selain Facebook Whatsapp WA itu kan grupnya Yang dimiliki oleh Mark Zuckerberg juga Juga kemudian adalah Instagram Tiga aplikasi ini adalah aplikasi yang sangat Familiar dan sangat common dipakai oleh masyarakat Indonesia Nah kalau sampai tahun 2019 Ternyata berpotensi Bisa terjadi seperti di Amerika Tentu saja kita tidak ingin seperti itu Nah ini yang kita antisipasi Dan dalam waktu-waktu dekat ini Kita juga akan melakukan langkah-langkah Tapi yang jelas Facebook sudah memberikan janji Melakukan investigatif Report investigatif di lingkungan mereka sendiri Dan akan segera melaporkan kepada kita Kita masih menunggu sih Masih memiliki kesempatan Baik, baik Pak Henry ditahan dulu Saya kembali lagi ke studio Pak Satya dengan segala keterbatasan yang kita miliki saat ini Menurut Pak Satya Apa yang bisa dilakukan pemerintah Kemudian untuk memperkecil dampak dari kebocoran ini? Kalau sekarang ya Terhadap apa yang terjadi sekarang ya Salah satu cara ya kita panggil mereka Kita minta mereka untuk menginvestigasi Dan bagaimana caranya melindungi juga Kalau dia masih mau tetap beroperasi di Indonesia Sebetulnya kalau kita melihat Saya tidak ingin membandingkan dengan China China itu firm sekali Jadi pada waktu Facebook di-launch pertama kali Negara dengan segala macam perangkatnya Dia sudah tahu Bahwa ini akan masuk di dalam big data Dan itu akan dikuasai oleh via lain Dan dia tidak mau itu Makanya dia stop Tidak ada Facebook Tidak ada akses Apalagi Instagram Dia punya sendiri Dia punya WeChat Dia punya aplikasi-aplikasi sendiri Itu karena apa ya? Karena kecanggihan mereka Policy makers mereka itu sudah Mungkin beyond daripada kita-kitalah ya Dalam mendeteksi hal yang semacam itu Kondisinya masyarakat kita saat ini tergantung Terhadap aplikasi-aplikasi itu Justru itu Kalau sekarang ini kan Ini semua ditimpakan pada pengguna Pengguna coba bisa dibayangkan Facebook itu diakses sekitar 115 juta orang Penggunanya di Indonesia ya Kalau saya melihat data dari asosiasi pengguna jasa internet itu Dinebutkan sekitar 115 juta Berarti apa? Secara volunteer Orang dengan segala macam keterbatasan Segala macam latar belakang pendidikan Seperti yang disampaikan Kita cuma agree-agree-agree gitu aja kan Tanpa kita menyadari Ada satu komitmen langsung Antara kita dengan Facebook gitu Nah begitu masalah ini mengemuka Dijadikan menjadi konsumsi politik Karena pengen melihat behavior kita Supaya tahu lah kira-kira Pengguna Facebook di Indonesia itu Keselurungannya apa? Mau rasis, agama Atau dia lebih kepada nasionalis Itu bisa dilihat betul Jadi saya sepakat tadi Nah kalau itu sudah dipakai Sama konsultan politik Itu akan Apa Menghayakan menurut saya Nah disinilah letak negara Harusnya ada Jadi saya sepakat bahwasannya Agreement antara pengguna dengan Korporasi Tetapi keberadaan negara Jangan sampai seakan-akan Terus mereka lepas Ya kan disini letaknya Maka saya meminta Sebetulnya Kenapa Kominfo sudah bagus Paling tidak sudah teriak Sudah memanggil Kalau bisa nanti Sampai pada tingkat Aparat hukum Supaya sanksi-sanksi itu Juga akan ditingkatkan Pada gilirannya Nanti kita bisa stop Oke Sampai se ekstrim nanti Harus bisa di stop Oh ya pasti itu Karena apa? Justru disini letak negara ada Melindungi warganya Oke Karena kan tidak bisa Kita timpakan hanya kepada Lalu itu kan Pertanggung jawaban saudara pada ini Kalau itu kita lakukan ya Negara ada di mana Dalam hal ini posisinya Kan begitu kan Maka kenapa Saya tadi-tadi mendorong Undang-undang perlindungan Data informasi Itu menjadi undang-undang Karena itu sebagai Payung hukum yang kuat ya Dipandingkan dengan permen Seperti yang Peredar sekarang ini Nah Itu yang sebetulnya Langkah-langkah yang kita Pengen Tempuh ya Sampai kepada Posisi paling akhir Dan sebetulnya Yang tidak kalah penting Adalah awareness lah Ya ini kan juga kita Tidak pernah mensosialisasikan Bahwa data kita itu Dimiliki oleh Oleh dunia Ya kan Yang bisa diakses Dari mana saja gitu Mengenai apa Semua behavior kita Nah Tidak tahu Sampai terjadi sekarang ini Orang Cambridge Analytica Aja juga mungkin Menyebutnya aja Udah salah-salah Gitu kira-kira Ya kan Karena level daripada Pendidikan Atau sumber daya Manusia kita Juga terbatas Tapi mereka pengguna Pengguna Facebook Nah ini yang mesti kita Lindungi Lindungi Baik Nanti kita akan lanjutkan lagi Di segmen selanjutnya Pemirsa tetaplah bersama kami Prime Time Talk Masih akan kembali Usai jeda komersial berikut